Banjirrop masih merendam sejumlah daerah di Pekalongan, Jawa Tengah akibatnya warga terpaksa mengungsi. Kelurahan Tirto merupakan daerah yang paling parah terdampak banjirrop. Ketinggian air di wilayah ini mencapai 1 meter sehingga membuat rumah warga dan akses jalan jadi terendam banjir. Akibatnya 200 warga mengungsi di sejumlah lokasi. Banjirrop diperparah dengan jebolnya Tanggul Sungai Medudi pada Senin sore. Untuk kondisi hari ini air sih agak meningan dari yang kemarin ya, habis juga lumayan tinggi sih. Masuk tadi jam subuh itu masih masuk lagi airnya. Di malam kan jam 2 aneh itu sudah surut, sudah surut banget ya terus. Pas subuh itu lainnya tinggi banget. Sampai sekarang belum surut. Hingga selasa pagi banjirrop masih merendam kawasan terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Ketinggian air di kawasan terminal peti kemas mencapai 1 meter. Banjirrop merendam ratusan sepeda motor milik karyawan pelabuhan. Selain itu akses jalan menuju pelabuhan juga terendam banjir. Akibat banjirrop, terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Mas belum dapat beroperasi karena aliran listrik dari PLN Padam. Para pekerja pabrik yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah mengevakuasi sepeda motor yang terendam banjirrop. Meski akses jalan menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Mas masih terendam banjirrop, para karyawan tetap nekat menerobos banjirrop untuk mengevakuasi sepeda motor. Para pekerja berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mengevakuasi kendaraan mereka yang terendam banjirrop. Terus menuju kakasian, harusnya ada evakuasi untuk motor pak. Untuk motor, untuk mobil, untuk mengambilan. Jadi kakasian itu para yang pindah motor yang itu lamanya masih diperusahaan. Harusnya ada evakuasi untuk mobil ditaruh ke pos 4, biar untuk memudahkan para pekerja. Kalau gini kakasian para pekerja posisinya, Kita tidak kerja, motor yang rusak, maka itu ada pepasi untuk motor itu yang penting. Kondisi paling baru mengenai banjir-op yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Dilapanga. Cindy, kalau sekarang kondisi banjir-opnya sudah mulai dirasakan surut belum? Selamat sore, Audrey dan juga saudara. Kondisi tersebut ini dari banjir-op yang mengenai kawasan pelabung Kompas, Kompas, Semarang, Jawa Tengah ini sehingga siap hari ini ketinggian air masih mencapai 50 cm di depan gerbang masuk kekuan Tanjung Kompas. Dan juga yang berbeda dari pagi hari tadi, meskipun ketinggian airnya hampir sama, namun arus yang air Yerop ini semakin deras. Seperti tempat yang saya melaporkan saat ini, tadi pagi tempat ini tidak terendam oleh banjir. Namun, di siap hari ini mulai direndam banjir, akibatnya warga sudah mulai mengevakuasi dan menutup rumahnya. Selain itu, akses masuk ke arah pelabungan memang masih lumpuh. Kendaraan kecil boleh melintas, hanya kendaraan-kendaraan besar seperti truk saja yang bisa melintasi. Karena mengingat semakin ke dalam pelabungan, ini ketinggian air semakin tinggi, Audrey dan juga saudara. Selain itu, stasiun metodologi dan mahridin Tanjung Lemas memang memperkirakan bahwa pasang turut air laut ini akan terjadi pada pukul 12 siang tadi hingga pukul 19 nanti malam. Dan puncaknya akan terjadi pada pukul 16 sore nanti dengan ketinggian air pasang sekitar 1,1 meter. Hal ini tentu berbahaya dan juga membuat akses darah masuk ke dalam area pelabungan dan juga aktivitas di dalam pelabungan. Ataupun dari kabrik-kabrik yang berada di kabrik ini masih lumpuh sampai dengan siang hari ini. Selain itu, tambatan yang juga terjadi di pelabungan Tanjung Lemas ini, beberapa penumpang yang memang dijadwalkan untuk berangkat melalui pelabungan Tanjung Lemas ini mengalami reschedule tanggal keberangkatan, dipindah atau disunda hingga besok hari. Saya sempat berhubungan dengan salah satu penumpang yang datang dari Banjar Negara. Ia mengungkapkan bahwa dia tidak tahu informasi bahwa di pelabungan Tanjung Lemas ini sedang terjadi banjirong. Sehingga saat ia sampai di sini, ia tersedut dan juga harus atau terpaksa mencari penginapan karena keberangkatannya ditunda untuk eses hari. Selain itu, wilayah yang juga terdampak tidak hanya di dalam pelabungan dan juga di pabrik yang berada di kawasan pelabungan, tapi juga di 6 RW dan juga 2 kelurahan yang tersebar di sekitar pelabungan Tanjung Lemas ini. Ada sekitar 8.000 KK yang terdampak menurut data dari Pempot Kota Kemarang ini. Dan juga kalau bisa saya informasikan, banjirong yang terjadi dari Senin kemarin hingga hari ini adalah banjirong yang terparah sepanjang tahun terakhir karena ketidikan airnya ini mencapai 2 meter. Sindi, kalau begitu kan ada lokasi yang tadinya tidak terkena banjirong, jadi kena. Artinya, tanggul yang jebol belum ada perbaikan. Betul sekali, Audrey. Perbaikan dari tanggul yang tadinya jebol itu memang masih terus diusahakan oleh pihak BPBD Janteng yang juga bekerja sama dengan TNI Tori. Karena akses untuk menuju ke tanggul yang disinyalir jebol ini memang sangat sulit, Audrey. Sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun tanggul darurat. Sehingga, walaupun sampai dengan saat ini memang dari Pelindo telah mengaktifkan 32 pompa air untuk mengalihkan air rop ini ke kolam retensi, namun memang karena tanggul yang jebol tadi belum ditutup dengan tanggul darurat, maka air selaut ini tetap bisa masuk dan menggenangi area pelabuhan Tanjung Mat, melebar hingga ke permukiman di depan pelabuhan Tanjung Mat. Audrey. Banjirop semakin meluas hari ini. Terima kasih, Jurnalis Kompas IP, Cindy Dilapanga melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Banjirop, saudara, memang melanda kawasan pelabuhan Tanjung Mat, Semarang, Jawa Tengah. Terjangan air diperparah jebolnya tanggul di kawasan pelabuhan. Banjirop juga meluas ke sejumlah wilayah di Kendal dan Pekalongan. Banjirop melanda kawasan pelabuhan Tanjung Mat, Semarang, Jawa Tengah. Banjir mulai terjadi pada Senin sore. Akibat banjirop yang terjadi di kawasan pelabuhan Tanjung Mat, Semarang, membuat aktivitas karyawan di sejumlah perusahaan yang berada di kawasan pelabuhan terpaksa dihentikan. Bahkan para karyawan sempat terjepak banjir. Tugas gabungan yang terdiri dari anggota Poresta B, Semarang, Pol Air dan BPBD mengevakuasi karyawan yang terjepak banjir. Salah satu karyawan di kawasan pelabuhan Tanjung Mat, Semarang menyebut air tiba-tiba datang dengan ketinggian mencapai 50 cm. Air pun terus naik, sehingga karyawan terjepak banjir. Tiba-tiba udah rame banget. Mau masuk ke pabrik, terus suruh jabut semua. Apa? Cukupan ini lho, suruh jabut semua. Iya, kan bayar. Kalau di pabrik belum masuk. Kalau di pabrik belum masuk. Tingginya berapa, Bu? Tadi di depan pabrik segini, Mas. Seluntut orang dewasa? Iya, lebih malah. Terus aktivitas pabrik disuruh pulang atau gimana? Disuruh pulang semua. Suruh pulang semua. Terjangan banjir rop diperparah dengan jempolnya tanggul di sekitar kawasan pelabuhan. Ketinggian air pun terus naik, dari 1,5 meter hingga sempat mencapai 2 meter. Banjir juga meluas ke jumlah wilayah di Kendal dan Pekalongan, Jawa Tengah. Di desa Malorejo, kecamatan Kaliwungu, kota Kendal, banjir rop merendam ratusan rumah di 4 RW. Akibatnya ratusan warga terdampak banjir diungsikan. Bahkan petugas BPBD Kendal harus mengevakuasi warga lansia yang terjebak banjir di dalam rumahnya. Warga lansia tersebut diungsikan petugas ke tempat yang lebih tinggi. Dalam evakuasi ini, petugas mengerahkan 2 unit perahu karet. Banjir rop yang melanda kawasan pesisir Pantai Utara Jawa Tengah, membuat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah daerah untuk segera menyiapkan posko darurat untuk penanganan banjir rop. Ini adalah peringatan dini kepada masyarakat ini dengan harapan masyarakat siaga. BBBD, Pemkot, termasuk Pemkab, karena ini beberapa kabupaten juga mengalami hal serupa, kita minta segera membuat posko, siapkan dapur umum, tim kesehatannya masuk, termasuk tempat-tempat pengungsian sementara. Ganjar menyebut banjir rop terjadi akibat anomali cuaca. Menurut Ganjar, BMKG telah menginformasikan bahwa kenaikan pasang air laut masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu, Ganjar meminta masyarakat untuk tetap waspada dan terus memantau perkembangannya. Tim Liputan, Kompas TV